Intro Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Kembali lagi di dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum kita memulai marilah kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan hingga saat ini Kiranya bacaan Alkitab kita pada hari ini boleh menjadi bahan pencerahan dan pembelajaran untuk kita semua Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Tema bacaan Alkitab kita pada hari ini adalah Merasa marah diambil dari kitab Yunus pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai pasalnya yang keempat ayat ke-11 Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya Demikian Bangunlah Pergilah ke Niniwe Kota yang besar itu Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya Tiga hari perjalanan luasnya Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya Lalu berseru Empat puluh hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan Orang Niniwe percaya kepada Allah Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak Mengenakan kain kabung Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe Turunlah ia dari singgah sananya Ditanggalkannya jubahnya Dislubungkannya kain kabung Lalu duduklah ia di abu Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya Orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian Manusia dan ternak Lembu sapi dan kambing domba Tidak boleh makan apa-apa Tidak boleh makan rumput Dan tidak boleh minum air Haruslah semuanya Manusia dan ternak Berselubungkain kabung Dan berseru dengan keras kepada Allah Serta haruslah masing-masing berbalik Dari tingkah lakunya yang jahat Dan dari kekerasan yang dilakukannya Siapa tahu Mungkin Allah akan berbalik dan menyesal Serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu Sehingga kita tidak binasah Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu Yakni bagaimana mereka berbalik Dari tingkah lakunya yang jahat Maka menyesala Allah Karena malah petaka Yang telah dirancangkannya terhadap mereka Dan ia pun tidak jadi melakukannya Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus Lalu marahlah ia dan berdoa lah Ia kepada Tuhan katanya Ya Tuhan bukanlah telah kukatakan ini ketika Aku masih di Nergiku Itulah sebabnya Maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis Sebab aku tahu bahwa Engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia Serta yang menyesal Karena malah petaka Yang tidak didatangkannya Jadi sekarang ya Tuhan Cabutlah kira nyawaku Karena lebih baik aku mati Daripada hidup Tetapi firman Tuhan Layaklah engkau marah Yunus telah keluar Menyinggalkan kota itu Dan tinggal di sebelah timurnya Ia mendirikan di situ sebuah pondok Dan ia duduk di bawah naungannya Menantikan apa yang akan terjadi Akan kota itu Lalu atas penantuan Tuhan Ah lah tumbuh Lah sebatang pohon jarak Melampaui cepatlah Yunus Untuk menaunginya Agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya Yunus sangat bersuka cita Pohon jarak itu Tetapi keesokan harinya ketika Fajar menyingsing Atas penentuan Allah Datanglah seekor ulat Yang menggerik pohon jarak itu Sehingga layu Sekiranya sesudah matahari terbit Maka atas penentuan Allah Bertiup angin ti Mur yang sangat terlik Sehingga sinar matahari Lima nyakiti kepala Yunus Lalu rebahnya Ia lesu dan meng Dan berharap supaya mati katanya Lebih baiklah aku mati Daripada hidup Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus Layaklah engkau marah Karena pohon jarak itu Jawabnya Selayaknya lah aku marah Sampai mati Lalu Allah berfirman Engkau Sayang kepada pohon jarak Itu yang Untuknya sedikitpun Engkau tidak Berjerih payah Dan yang tidak engkau tumbuhkan Yang tumbuh dalam satu malam Dan binasa dalam satu malam pula Bagaimana tidak aku akan Sayang kepada Niniwe kota yang besar itu Yang Berpenduduk lebih banyak Dari 120 ribu orang Yang semuanya Tak tahu membedakan Tangan kanan dan tangan Dari tangan Kiri Dengan Ternaknya Yang banyak Demikianlah Sabda Tuhan bersyukur Kepada Allah Selamat malam Bapak-bapak Bapak-bapak yang terkasih Bagaimana cara kita Mengungkapkan kemarahan Dengan membanting pintu Melempar sesuatu Bersumpah serapah Berteriak Membicarakan orang di belakang Mendiamkan orang Menarik diri Menangis Setiap orang mengalami Perasaan marah Kadangkala Ditujukan kepada Saudara Orang tua Guru Atau teman yang membuat kita marah Mungkin alasan dari kemarahan kita Karena kita disakiti Atau karena kita tidak diperlakukan Dengan benar Di lain waktu Kita mengalami kemarahan Hanya karena salah pengertian Atau masalah komunikasi Apa yang harus kita lakukan Ketika kita merasa marah Yunus menjadi marah Ketika Tuhan Mengampuni orang Niniwe Ia yakin bahwa Allah seharusnya Menghukum orang Niniwe Bukannya mengampuni mereka Bukankah hal ini benar Bahwa kita seringkali marah Karena harapan kita Tidak dipenuhi Atau karena itu berbeda Kita juga berpikir Bahwa sahabat kita Akan setia kepada kita Ternyata tidak Kita berpikir Bahwa orang tua kita Akan memberikan izin Untuk mendapatkan mobil Ternyata tidak Yunus melampiaskan Kemarahannya Karena ia tidak berpikir Terlebih dahulu Sebelum bertindak Bagaimana Cara kita menguasai Kemarahan kita Daripada kita berteriak Atau melempar sesuatu Mari kita mencoba Untuk tetap tenang Daripada Melampiaskan kemarahan Mari coba pikirkan Reaksi yang akan Menyenangkan Allah Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih Dalam Kristus Jujur Tuhan Kami akui Bahwa ketika kami Berrelasi Dengan sesama Seringkali kami Merasa Dikecewakan Kami merasa Sakit hati Ataupun Juga mungkin Karena ada Ekspetasi Yang tidak sesuai Dengan realita Namun Tuhan Ketika kami Mulai menjadi marah Ketika perasaan marah Itu muncul Di dalam hati kami Terus Ingatkan kami Bagaimana kami Harus menanganinya Dengan tepat Tuhan ampuni kami Jika lo seringkali Kami melampiaskan Kemarahan kami Dengan cara yang salah Namun pada malam hari ini Kami belajar Untuk mencoba Tetap tenang Berdiam diri Berdoa di hadapan Tuhan Dan mencoba untuk melihat Bagaimana Tuhan Hendak bekerja Dan berkarya Di tengah-tengah Semua kejadian Apapun yang kami alami Terima kasih Bapak yang baik Dan pada malam hari ini Kami akan beristirahat Kiranya Tuhan Memberkati setiap kami Dalam peristirahatan kami Kami boleh istirahat Dengan Tidur yang berkualitas Besok pagi kami bangun Mulai melanjutkan Kerja dan karya kami Terima kasih Bapak Terpujuan namamu Demi Kristus Kami berdoa Amin Bapak-Ibu saudara Selamat malam Dan selamat beristirahat Mari kita terus ingat Kebenaran firman Tuhan Untuk mengatasi marah Dengan cara yang benar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton